hai oke mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya untuk apa gua sekian banyak kari udon tapi sejauh ini ini adalah makanan yang menambah stamina yang paling lumayan yang gua punya sedangkan kalau gua beli obat di klinik itu mahal banget ya dan ini gua udah siapkan juga 18 buah super kafein sebenarnya 19 buah sih satunya di sini dan ya hari ini gua bakal berburu kurset tool ya yaitu bahan-bahan legendary alat-alat legendary gitulah mystical ya pokoknya gitu dan ya ayo kita let's go sebenarnya gua kemarin lupa ada or dari di belakangnya jadi kemarin gua belum ambil dan sekarang kita sudah ambil ya lumayan nambah-nambahin stamina buat di dalam nanti Oke let's go Hai ah winter mind waktunya kita save oke Ayo kita mulai uh langsung ketemu tangganya dan inilah gua yang legenda ya gua di dalam gua yang di dalamnya itu ada danau nah ini untuk mancing-mancing ikan legendaris juga nih tapi sayang kita nggak bawa pancing karena memang nggak muat ya nanti mau ngumpulin kurset tool toolnya nanti nggak muat jadi ya mungkin kapan-kapan lah gua nyoba mancing di situ Hai Oke kita lanjut menggali lagi tene nene nene powerberry lumayan coy Oke guys sekarang kita berada di lantai 29 ya ini adalah tempat dimana kurset tool yang pertama langsung ketemu tangga lagi disini ada tempat dimana tempat kurset tool pertama ya Ayo kita cari kalau nggak ada terpaksa gua reload tidak nggak ada kurset toolnya terpaksa aku coba reload dulu nih waduh untung gua nge-save di satu lantai sebelumnya ya kalau nggak bahaya itu Oke tadi tangganya disini ya Oke disini kita lanjutkan lagi mencari kurset toolnya wuudh udududut found korpset fishing rod waduh ini keren juga nih tapi jangan sampai ter-equip kalau terequip bahaya nggak bisa di lepas dia fishing rod that once equipment can never be remove kalau kita geser aja set kepake udah nggak nggak bisa dilepas sebenarnya sebaiknya gue jauhin dulu ya oke nah sama sama aja dia ke depan oke sini nah udah aman wuhh langsung turun di lantai 39 ya dari lubang itu tapi ini kalau gak ketemu apa namanya gak ketemu kursetoolnya bahaya juga sih tapi gak apa-apa kita write aja kayaknya 34 kita write disini oke saatnya mencari kursetool yang kedua wah kita dapet kursetool bentar aja ternyata ya gila gue kaget spontan gitu dapetnya langsung cepet oh that once equipped can never be removed kita taro sini oke lantai 49 semoga gak jauh ya kita save dulu alright oke kursetool apa disini kita cari dulu kita cari dulu oh kurset ax ya kapak dan disitu doang bentik deket doang kita cari tangganya buat ke lantai selanjutnya ternyata ternyata tangganya disitu oke ternyata tangganya disitu oke oke kita lanjut ke lantai selanjutnya oke kita lanjut ke lantai selanjutnya like mine 50 floor kita save dulu write in diary oke save disini oke save disini di 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 kurset hammer jadi sudah berapa nih kita lihat dulu sudah 4 ya jadi kurang lebih 2 lagi lah ini kayaknya ya kan ini udah tinggal alat siram sama arit oke waktu sudah malam ayo kita percepat oke 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 langsung jatuh ke lantai 69 ya pas banget kita write dulu waduh writenya kemana nih berarti yang ini berarti langsung lantai 69 tapi tempatnya luas banget lagi susah ini kita makan makan dulu makan 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 minum vitamin minum vitamin mantep seger lagi ya dan sepertinya tidak ada disini terpaksa kita ngelot lagi waduh load ke lantai 65 cari lubang lagi nanti si kota turunnya cepat oke oke lantai 69 langsung ya kita save lagi aduh ya ampun ternyata di ujung ini aduh udah berkali-kali reload akhirnya ketemu juga siraman air aduh ngerit lagi di ujung kanan ternyata dia oke kita dari sini kita pecah ini pecah ini terus kesini langsung pacul disini teneng dapat watering can aduh kita pindahin biar gak kepilih ya kalau kepilih nanti kita gak bisa lepas tadi tangkanya dimana ya kayaknya disini tadi oh bener oke lantai 70 by the way disini ini tempatnya pink diamond dan mungkin gue mau berburu pink diamond sebentar dan oke ayo wah ini dia ternyata pink diamond pink diamond pink diamond wah ini 10 ribuan satu tuh langkah banget memang dan sepertinya udah lah males gue nyarinya lama-lama tuh langkah banget gila ampun dan waduh tangkanya dimana tadi akhirnya sampai juga di lantai 79 ya guys ini adalah lantai terakhir tempat kurset tool berada yaitu kurset kait ya sabit akhirnya dapet juga kurset sikelnya aduh sekarang udah jam 12 lewat 6 udah mau nangis dan ya berhubung kita sudah dapet semua nih kurset toolnya kurset sikel kurset watering kain kurset hammer kurset ku kurset fishing rod dan yang terakhir adalah kurset axe sebenarnya yang terakhir ini ya kurset sikel ini gila mungkin ada kali 5-6 kali nge-reload dan ya ayo kita pulang gue udah gak betah disini gila yes dan ya tadi kita di dalam itu kurang lebih sudah dapet banyak material yang paling mahal pink diamond harganya 10.001 dan sedangkan diamond nya cuma dapet satu juga ini harganya cuma 100 entah kenapa bedanya sama sekali gak jauh udah dapet emerald jade moonstone moonstone ini pesanan si mayor tadi Thomas nah itu dia datang topinya panjang banget oh disitu kita gak pas nunggu nya top good evening pte where you able to get the item if i may see it kita kasih ini dia moonstone aha yes this is exactly it and you coming to you was the correct choice make me hurry to our lovely neckboards and show off oh dia pengen pamer ke kampung tetangga anyway here please accept this as a token of eternal gratitude this is called golden lumber it is highly valuable building material some years ago using this to decorate outside house was founded upon a shameless display of lands but no one pays it much mind these days this not rot in the rain so if you'd like you can make a fence of it now then i must be on my way oke kita dapet kayu emas golden lumber shiny golden material if put in the ground it will become a fence jadi dia ini apa pager ya sama kayak kayu biasa tapi dia gak gak hancur nah bisa kita taruh situ oh shit gak bisa gak bisa dilepas dan ya mungkin sampai sini aja dulu episode kali ini yang kurang lebih kita sudah berhasil mengumpulkan semua kursus tool kursus tool yang ada disini yaitu 6 macem ya yang lumayan makan waktu recordingnya kurang lebih 2 jam lebih belum di edit sekarang sudah jam 12 malam dan kita juga udah dapet banyak material ternyata gak seberapa makan banyak stamina ya ini sisa-sisa bekal kita masih banyak dan ya mungkin sampai disini aja dulu episode kali ini aku Jionnochi muka capkan salam thanks for watching and see you again next time dadah